turun betul ke bawah habis itu dia sudah mulai naik karena apa dia satu anaknya itu sudah mulai posisi masuk ke dalam dan kalau perutnya seperti ini teman-teman insyaallah kemungkinan besar dia hanya 2 ekor bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya mas somat di channel akmal fam 99 dimana video kali ini adalah saya ingin memperlihatkan kambing detik-detik melahirkan jadi dimana kambing ini sudah mulai terlihat baik dari ambing susunya kemarin sore dia sudah mulai membesar tiba-tiba membesar dan turun dan di kapurannya itu sangat penuh dan di ambing susunya pun juga air susunya itu juga sudah penuh dan kita melihat dari segi perutnya pun juga sudah mulai ada perubahan jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel akmal fam 99 dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang peternakan kambing dan cara perawatan kambing dan tunggu video selanjutnya dari saya disini saya mempunyai beberapa ekor kambing dan disini ini kambing ini sudah mau melahirkan dimana kambing ini sudah mulai terlihat ambing susunya yang membesar sama kapurannya itu juga membekak itu kemarin kemarin jam jam sebelasan jam sebelasan jam sebelas siang kemarin jadi biasanya kalau sudah kalau sudah kemarin ini kan perutnya masih turun ke bawah jadi sekarang sudah mulai dia terangkat perutnya itu sudah mulai terangkat karena biasanya kalau sudah mulai terangkat perut ke atas jadi itu sudah tinggal anaknya itu memperbaikin anaknya itu posisi anaknya sehingga nanti terjadinya keluar itu itu biasanya 23 jaman 23 jaman itu biasanya nanti kambing itu dia akan melahirkan biasanya kan perut turun ke bawah jadi nanti kalau sudah naik dia itu biasanya kalau sudah naik itu biasanya 23 jam kemudian biasanya dia lahiran dan kebetulan disini nih teman bukan karena kambingnya ini karena perutnya cekung tidak karena disini ini makanannya yaitu daun jagung dimana daun jagung ini kambing tidak terlalu suka di kandang saya kebetulan daun jagungnya pun juga sudah mulai kering karena ini sudah 4 hari pengambilan 5 hari pengambilan ini kebetulan rencana ini kan mau dibuat silase ini kalau tidak dibikin silase kambing tidak terlalu suka jadi saya penggantikan dengan menggunakan daun pisang teman-teman untuk mengisi perutnya karena perutnya tadi sangat kempes betul dan ini contohnya hijauan tebon jagung ini saya nanti akan giling dan disitu ada mesin choppernya disana itu ada mesin choppernya nanti saya akan giling ini kalau tidak disilase teman-teman ini tidak bakalan mau kambing dia makannya hanya sedikit dan kita lihat ke dalam teman-teman kambingnya nah ini teman-teman kambing ini yang sudah mau melahirkan kenapa ini perutnya sangat kempes karena kebetulan makannya seperti yang saya bilang barusan yaitu debon jagung debon jagung kalau dia sudah kering dia kambing tidak terlalu suka cuman kalau dibikin selase kambing itu sangat suka nah ini perutnya ini bukan karena cepung betul ini kemarin perut turun ke bawah teman-teman turun ke bawah ini perutnya kemarin dan dia sudah mulai terangkat perutnya disini sudah mulai ada isinya ini kemarin sekitar jam sekitar jam sebelasan mungkin kalau tidak salah ini sekitar jam sebelasan dimana biasanya kalau sudah naik anak sudah naik ke sini yaitu sudah memperbaikin posisi posisi si anak cepet tersebut nanti dia akan melahirkan jadi kalau sudah pas nanti anaknya itu biasanya sudah nanti waktunya melahirkan dan disini teman-teman sudah mulai ada ini anaknya disini kelihatan sudah ini anaknya disini sudah mulai terlihat teman-teman disini ini kalau sudah dia ibaratnya dia goyang kadang disini bergetar di bagian sini dan kita mencet ini tangan ini dipencet di pangkal ekornya seperti ini kalau sudah tembus ini sudah tembus begitu dipencet tinggal segini saja ini disininya cekung ini sudah waktunya dia melahirkan karena sudah tembus ini seharusnya ini kemarin masih belum terlalu tembus seperti ini ini sudah tembus betul teman-teman jadi dia kulit ketemu kulit jadi begitu saya pegang itu dia tinggal kulitnya saja dan kalau yang ini masih belum ini belum teman-teman diperkirakan ini mungkin 4 hari atau 5 harian ini karena masih agak segini dan kalau yang ini sudah tinggal sudah menyatu dan kita disini bisa melihat dari ambing susu teman-teman ini teman-teman ambing susunya dia sudah mulai membengkak membekat betul ini sudah tandanya sudah melahirkan dan tapi teman-teman tidak boleh tertipu sama ini ini kadang kambing ini sudah melahirkan 2 jam kemudian kadang-kadang ininya baru baru penuh nah itu teman-teman dan kapurannya sudah penuh sudah betul-betul membengkak itu sudah tanda-tandanya melahirkan teman-teman dan disini sudah mulai kelihatan ini teman-teman ini sudah detik-detik kambing melahirkan dan kambingnya ini sudah mulai agak gelisah dia sudah garuk-garuk di dinding biasanya dia kalau sudah mau melahirkan itu dia suka garuk-garuk di dinding kadang dia sudah melihat ke bawah ke lantai habis itu habis itu dia baring nah berdiri lagi dan kita bisa melihat dari ini teman-teman kemaluannya kemaluannya dia kelihatannya sudah mulai agak membengkak sedikit dia kemaluannya sudah dia sudah mulai lemas dia sudah kayak empuk kalau dipegang itu dia sudah mulai nah ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan ini ini kan sudah masuk betul ini sama ini sudah masuk betul dan disini ini disini ini lembek kalau dipegang itu dia lembek dia anaknya sudah posisinya disini satu posisi anak ini sudah kepalanya sudah ada disini nah ini begitu dipegang ini ini kan bagian sini ini kan kalau ini cekungnya ini teman-teman karena pengaruh lapar nah kemarin kambing itu kan dia ini turun ke bawah turun betul ke bawah habis itu dia sudah mulai naik karena apa dia satu anaknya itu sudah mulai posisi masuk ke dalam dan kalau perutnya seperti ini teman-teman insyaallah kemungkinan besar dia hanya dua ekor nah ini dua ekor teman-teman dan nanti bisa teman-teman buktikan kalau ini ada dua ekor atau tidak dan nanti bisa kita melihat dari waktunya teman-teman mudah-mudahan nanti ini perkirakan saya ini jam jam 11 siang ini nanti diperkirakan melahirkan kambing ini dan kambingnya ini sudah mulai terlihat gelisah cuman kan bedanya kambing itu kan biasanya kalau mau melahirkan dia suka garuk-garuk di lantai itu kadang cuman kambing itu tidak semuanya itu sama kadang ada yang tidak menggaruk-garuk di lantai kadang dia cuman melihat di lantai habis itu dia rebahan berdiri lagi rebahan itu sudah tanda-tandanya kambing itu mau melahirkan teman-teman dan mungkin itu aja teman-teman video dari saya dari channel akmalfarm99 dan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jika teman-teman ada yang ingin request pembuatan video bisa teman-teman request pembuatan video cuman mohon bersabar karena banyak teman-teman yang request pembuatan video belum sempat saya belum sempat saya buatkan karena kemarin juga ada kambing saya yang sakit sakit parah jadi sementara waktu itu saya masih ngurus itu dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya juga bisa tanya di kolom komentar atau di WA saya dan buat teman-teman peternak semangat terus untuk peternak kambing dan Allahumma wafiq ila komitorik sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat jadi peternak sukses peternak Indonesia terima kasih ya selamat menikmati